Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau membahas tentang satu buku yang saya upload ke grup S2 Visual Art Education grup Facebook kita saya mau membahas buku yang menurut saya cukup keren despite atau tidak mengecilkan teori-teori sebelumnya tapi buku ini adalah teori kontemporer teori kontemporer dari pembelajaran yang sangat bagus saya mendapatkan buku bahasa indonesianya di Toga tinggal satu waktu saya beli semoga masih ada lagi sekarang dan waktu itu saya tidak kepikiran untuk mencarinya di internet karena orang ada bahasa indonesianya dan saya bisa beli ternyata ada di internet dan sudah saya share dia di Google Drive setelahkan diunduh isinya luar biasa dari covernya bisa menyenangkan untuk mengetahui bahwa dari sekian banyak teori itu ada yang kita kenal ada behavioristik terus kognitivistik terus ada dan yang lain dan lain sebagainya itu ada multiple intelligence dan seterusnya itu termasuk dalam teori pendidikan klasik sedangkan ini adalah teori kontemporer dari pembelajaran yang dimaksud dengan teori kontemporer ada cerita yang bagus juga diceritakan juga di pembukaan bahwa Knut Ilaris saya tidak tahu bagaimana harus membaca namanya Ilaris itu one day dia mencipta membuat sebuah buku terus kemudian dia mempresentasikan di sebuah seminar di universitas dan kemudian buku itu terjual begitu saja dengan nilai penjualannya sangat tinggi kemudian orang di sana menuntut untuk membuat seminar lagi dan dibukukan tiga pemateri itu kemudian ya kalau dibukukan tiga orang kan ya cuma tiga teori gitu tiga teori dari tiga orang dibukukan kan gak cukup kemudian dikumpulkanlah beberapa orang lagi dan ternyata begitu jadi dibukukan buku itu langsung laku 2000 pieces which itu itu buku yang terlalu jumlah yang fantastis untuk negara yang sekecil skandinavia waktu itu dia bikinnya disitu bukan berbahasa inggris loh ya dan ini yang menarik kemudian terus bergulir teori itu ditawarkan dan yang terakhir kemudian dituntut untuk memberi membuat sebuah buku lagi bukunya akan tipis bahasa Indonesia pun bahasa Indonesianya pun tipis sekali terdiri dari pemikiran 16 orang supaya sah gitu untuk menjadi sebuah buku dan dipilah atau disort disort out berdasarkan kapan ide dari tulisan itu digulirkan jadi bukan pertama kali digulirkan tapi dituliskan diseminarkan gitu batasan kontemporer dan tidak kontemporer ini adalah pada tahun 1990 jadi Not Ilaris membagi orang-orang ini dengan pemikirannya yang dibuat di atas tahun 1990 disini ada nama yang menarik yaitu Gardner kelas kita sudah membahas buku Esner dan di buku Esner Gardner sempat disebut juga Esner sudah memperbarui pemikirannya Esner juga menyebut tentang Brunner jadi Gardner dan Brunner ini disebut juga oleh oleh Esner intinya dan jangan lupa Esnernya baru mati baru meninggal beberapa tahun yang lalu tahun kemarin dan artinya pemikirannya gak obsolet obsolet amat intinya begini 16 orang ini menelurkan membukukan pemikiran atau pemikirannya kemudian dibukukan oleh Ilaris yang dibukukan adalah pemikiran di atas tahun 1990 dibukukan menurut klasifikasi yang Ilaris buat dengan sangat hati-hati tadinya saya pikir biasa saja tapi ternyata kemudian-kemudiannya wow klasifikasi itu ternyata keren sekali dibagi berdasarkan dibagi berdasarkan ranah tertentu gitu dari sini dari pembukaan terutama dari pembukaan dari pembukaan dari introduction ini dia disini menuliskan ceritanya dia menuliskan ceritanya lalu lihat dia menceritakan bahwa dia menerbitkan buku pada dengan bahasa Danish dengan bahasa Belanda terus kemudian dia mengumpulkan 16 orang itu dan kemudian membagi-baginya disebutkan tahun per tahun dan buku apa saja yang yang membuat dia memilih orang-orang tersebut dengan referensinya dari sini saya membuat peta dari sini saya membuat peta yang saya unggah juga di Facebook grup kita ini sebenarnya saya letakkan di blog saya kemudian saya share ke Facebook kita dimana timeline teoris secara timeline teoris ada dibagi berdasarkan tahun 1956 ada Jerome Brunner 1975 ada Zehe dan Kolb yang kemudian direvisi menjadi mana Kolb Experience Learning Experimental Learning ini kemudian dari tahun 1975 pertama digulirkan atau pertama dilahirkan tapi kemudian dirapihkan dengan experiential learning tahun 1984 ada sekian tahun memang ada sekitar 9 tahun gitu cuman dia tidak menjadi obsolete karena zaman dia tidak dimasukkan ke dalam teori kontemporer karena berada di bawah tahun 1990 inti gambar halaman ini begitu bahwa orang-orang ini mempengaruhi bukan bukan tidak bukan dianggap tidak ada oleh ilaris orang-orang ini dianggap sangat berpengaruh pada pada teori pendidikan yang lebih modern atau non klasik namun tidak bisa dimasukkan dalam kontemporer teori pendidikan kontemporer teori pembelajaran kontemporer karena berada di bawah tahun 1990 1990 dijadikan titik pemisahnya dijadikan titik pemisah oleh ilaris siapa saja yang ada di di sini terdiri atas Brunner Zehe Kolb Mezirov Chris Agris Donald Stone Robert Keegan Howard Garner Schone lagi ini Schone berdua dengan Argiris ini Schone sendiri lalu Kolb Peter Jarvis Erjo Ingersturm dan Hans Forth Mezirov kemudian menerlukan lagi tulisan di atas tahun 1990 begitu juga Jarvis misalnya juga Erjo Ingersturm orang-orang ini yang kemudian dia masuk dalam dalam peta modern saya sebutnya begitu karena tidak masuk dalam kontemporer tapi kemudian merapihkan tulisannya dan memuatnya lagi di tahun 19 dan di atas tahun 1990 sehingga dimasukkan atau digolongkan oleh ilaris sebagai para teoritis pada para pengembuka teori pembelajaran kontemporer lengkapnya siapa saja kita lihat ini lagi halaman halaman lengkapnya siapa saja ada ilaris tentu saja sebagai pembukanya ada Jarvis ada Keegan ada Irjo yang saya bilang tadi ada Jarvis dan Irjo yang muncul lagi sebagai teori teori pengembuka teori kontemporer lalu ada Mezirov lagi ada Ganyer ada Brunner ada Ziho begitu intinya itu so tidak ada yang paling benar atau tidak ada yang terlalu salah dengan teori-teori pembelajaran semua ada reasoningnya semua ada semua harus tumbuh pada masanya nah tidak ada yang superior tidak ada yang inferior dia dibutuhkan atau dia lahir karena dia dibutuhkan pada saat itu so mari kita berhenti menginferiorkan atau mensuperiorkan satu teori dibanding yang lain mari kita melihat berkonsentrasi pada anak didik kita apa yang mereka butuhkan lalu bagaimana mereka akan mendapatkan atau memenuhi kebutuhannya itu dengan bantuan kita kita memfasilitasi intinya itu so silahkan ini link-linknya sudah saya letakkan semua di grup Facebook kita silahkan diunduh dan dipelajari terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi saya Eni Erawati terima kasih terima kasih